Polresi Malungun menggelar operasi patuh Toba 2019 yang dijadwalkan hingga 14 hari ke depan. Operasi ini nantinya akan menekankan pada 8 sasaran prioritas pelanggaran. Pada apel, gelar pasukan Dima Polresi Malungun yang dipimpin langsung oleh Kapolresi Malungun AKBP Liberti Panjaitan mengatakan, personil yang diterjunkan dalam operasi ini merupakan personil gabungan yang terdiri dari Sat Lantas, TNI, dan Dinas Perhubungan. Dengan dilaksanakannya operasi patuh Toba 2019, diharapkan adanya kepatuhan masyarakat Kabupaten Simalungun terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Kapolres juga mengajak kepada para pengemudi agar mematuhi peraturan berlalu lintas dengan tidak menggunakan telepon genggam saat mengemudi. Kita sudah ketahui dan kita sudah dianjurkan penyebab kecelakaan itu karena pertama itu orang pada saat mengemudi dia main handphone sehingga terjadi tabrakan. Yang dirugikan kan dia sendiri ataupun yang pemilik perusahaan ataupun pengguna jalan yang ada di sekitarnya pada saat itu. Terus yang kedua itu sudah dibuat safety belt pada saat mengemudi pergunakan untuk safety belt itu bukan untuk kita tapi untuk dirinya sendiri. Dengan dia menggunakan safety belt berarti kalau ada benturan, ada tabrakan, ada pengaman bagi dirinya. Kita memberikan kesadaran kepada masyarakat. Begitu juga dengan untuk tetap menggunakan helm untuk protek kepada dirinya sendiri, tengkorak dan sarapnya dia. Dari Sumatera Utara, tim ikutan Triberata TV, salam Triberata.